Hubungan antara Presiden Jokowi Dodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dikabarkan merenggang dalam beberapa waktu terakhir. Namun, PDIP menyatakan membuka kembali merapatkan hubungan dengan Jokowi, namun dengan satu syarat. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto saat dikonfirmasi pada Selasa, 23 Januari 2024, di Menteng, Jakarta memberikan responsnya. Menurutnya, salah satu syarat merapatkan hubungan dengan Presiden Jokowi adalah dekat dengan rakyat. Selain itu, mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada keluarga. Menurut Hasto, PDIP sampai saat ini selalu berpihak kepada rakyat karena mereka menjadi sikap partai sejak awal didirikan. Apabila prinsip itu dijunjung tinggi, maka peluang kembali merajut hubungan dengan Jokowi terbuka lebar. Dirinya menegaskan, partai politik hanya alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Diketahui, hubungan antara Kepala Negara dan PDIP beberapa waktu lalu diisukan merenggang. Isu itu mencuat setelah penetapan calon presiden-calon wakil presiden, Capres Cawapres. Salah satu pemicunya diduga adalah setelah Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, bisa melenggang menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, Jokowi juga diduga condong memihak kubu tertentu dalam Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!